selamat menikmati oh my god, OMG oke, so let's go, jadi ada Farel mengisi acara di Banyuwangi jadi gak usah lama-lama karena gue juga penasaran seperti apa, gue yakin kalian sudah ada yang nonton ya, karena itu live ya, jadi gue yang ketinggalan gue yang ketinggalan, buat yang bertanya-tanya, bang masa gak tau, iya memang gue gak nonton dulu kalau gue udah nonton itu gue gak bisa bereaksi nantinya jadi sengaja gue selalu tidak untuk menonton videonya, sebelum gue bikin ini jadi ini adalah pertama kali gue nonton, jadi gue gak tau dia akan menyanyikan apa berpakaian kayak apa juga gak tau jadi ya, let's go, let's jump keren banget sih openingnya seorang Farel diberikan seperti itu openingnya go kill let's start, let's go mana Farel mana dia, mana, mana oh ini sumpah lu tadi gak keliatan gue baru lihat atau gue lupa ya setelan yang dipakai ini seksifon gokil ya, setelannya dia casual banget malam ini pakai setelan jazz tapi semi non formal gitu bentunya asik oh my god let's dance joget-joget gimana gak nyeternya dan pengirinya dari aneka udah gak diragukan jadi gue senang banget kalau setiap ada acara ternyata pengirinya dia tuh aneka karena aneka tuh memahami banget apa ya nada yang dibutuhkan apa ya istilahnya jenis-jenis nadanya temponya dan sebagainya dia sudah mengenal betul Farel dan Farel sebaliknya mengenal betul aneka jadi pasti bagus asik ini udah sering dijanyikan tapi tetap asik ya sik gokil gokil Terusah busing-busing Udah berapa kali ya kita denger ini Mungkin sudah ratusan, bahkan mungkin sudah ada yang ribuan kali Saking sukanya menonton Varel Menyanyikan lagu ini Pul senyum Tapi selalu memberikan aura yang Gede banget, apalagi ketika melakukan live Itu kita kayak dapet Apa ya, imun barunya Karena selalu menarik penampilan ini ya Dari jenis pakaiannya, gue tuh suka bertanya-tanya Dia akan berpakaian apa, outfitnya kayak apa Itu salah satunya Kedua, bagaimana dia nanti menguasai panggung Apakah ada interaksi dalam sebagainya Itu selalu keren Dia penguasaan panggungnya makin Keren banget sih kesini-sini Semakin pede gerakan ini Dia tuh bener-bener sudah pede banget dengan cara bernyanyi dan actingnya di panggung Bener-bener sudah punya mental artis besar dia Jadi gue tuh senang ya Karena gue menjadi sebagian Salah satu saksi bagaimana dia berkembang Tumbuh kembang dalam dunia entertainment Tumbuh kembang ketika dia mulai Masuk ke dalam dunia entertainment ya Bagaimana perkembangan suaranya Bagaimana perkembangan penguasaan panggungnya gitu kan Bagaimana juga dengan pakaian-pakaian outfitnya gitu kan Itu semakin kesini semakin beragam Semakin apa ya Berapa kali dia tampil dengan jenis pakaian yang berbeda-beda Casual Terus pakaian resmi Dia berpakaian sebagai anak-anak Semuanya itu keren melekat di dalam Apa ya, di tubuhnya gitu Itu selalu Apa ya, ada hiburan tersendiri Kalau gue sih ngeliat bagaimana cara dia berpakaian Oh men, dia punya makna Superstar Yang mampu memposisikan Ketika dia ada di panggung Dia akan menjadi seorang superstar menurut gue ya Menurut gue, ini kembal lagi Karena gue memang apa ya Nge-fans gitu kan Suka gitu kan Bagaimana dia ada di dunia entertainment Itu gue ngeliat bagaimana dia tuh Bener-bener bisa menjelmah menjadi seorang farel yang punya nama besar Tapi ketika di rumah Dia tidak beda dengan anak-anak yang lainnya gitu Maksudnya dia sangat-sangat-sangat biasa banget gitu Dengan cara dia bermain depan rumahnya Dia main di, apa, kali di sungai yang kemarin gue sempat nonton gitu kan Berpakaian juga Gak ada yang istimewa pakaiannya Di rumah tuh pakaian dia yang bener-bener Anak-anak biasanya umumnya Pada umumnya gitu kan Bukan menampilkan dia sebagai orang Apa ya, yang berubah menjelma jadi orang kaya Pakaian di rumah juga bagus-bagus Dia tuh normal banget Mungkin pakaian-pakaian yang lamanya itu masih dia pake sampai sekarang Dia tidak mengenakan kaos-kaos baru Beli baru yang banyak Beli celana yang banyak Enggak Ini yang gue suka sama dia Sikat ret Less healing Less healing Oke Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh Berarti ini lagu pertama ya Keren Keren Berarti ini lagu pertama Berarti ada lagu lainnya dong Oke Oke Berarti ada lagi lagu lainnya So This is the first performance di Banyuwangi Penampilan pertama Membawakan lagu Full Zenyu Harapannya akan ada lagu lain Dan katanya teman-teman disini bilang ada lagu lagi Yang lainnya So I think with no further ado Nanti gue akan coba kejar Repot Ini sudah Repot Tapi suka ya Repot Tapi gue suka melihat aksi-aksinya Farel Dan Seperti yang kalian juga bisa lihat di channel gue Setiap ada performance dia Manggung di mana Itu penonton gue langsung meledak Langsung banyak Apalagi kalau acara TV ya Itu Konten gue penontonnya langsung Wup Acara-acara seperti inilah Yang akan memancing penonton gue untuk nonton Dan itu gue senang Bukan hanya gue senang mendapatkan penonton yang banyak Tapi gue senang Ternyata masih banyak yang Mengikuti perkembangan update terbaru Farel Itu sih yang gue melihatnya gitu Jadi banyak teman-teman yang peduli terhadap Apa ini yang terbaru nih Kalau Kontennya tidak terbaru Di channel gue Biasanya tidak terlalu Tinggi View-nya Tapi kalau gue pas mengangkat Event-event yang Up to date Itu langsung Boop But anyway Thank you Thank you untuk tetap mengikuti Khususnya yang selalu setia Menonton video-video gue Tanpa melihat ini acara terbaru kah Atau acara lama Setiap video gue Kalian selalu datang Itu terima kasih banyak So I think that's it guys Thank you ever so much for watching me It's a wrap Fokus Sampai jumpa